oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini dan di video kali ini saya bakal berbagi cara untuk membuat broadcast broadcast pesan otomatis di shopee jadi broadcast ini biasanya dipakai ketika pembeli itu hanya memasukkan ke keranjang ketika pembeli memasukkan ke keranjang nanti pesan ini akan terkirim secara otomatis jadi teman teman simak video ini sampai selesai supaya teman teman bisa mendapatkan informasinya oke yang pertama kita buka aplikasi shopee terlebih dahulu oke setelah itu kita pergi ke menu menu saya kemudian kita pilih toko saya kita tunggu nah selanjutnya kita pilih menu promosi toko nah disini bakal ada broadcast saya menu broadcast saya disini broadcast saya ini nah setelah itu kita pilih buat broadcast baru nah ini ada beberapa opsi ya ada rekomendasi pelanggan terus pembeli terus pembeli dengan produk dalam keranjang ini ada 152 kemudian menunggu penilaian pembeli dengan satu pesanan dan lain-lain kita bisa klik salah satu oke ini saya bakal pilih yang pembeli dengan produk dalam keranjang ini targetnya ada 152 kemudian buat broadcast nah ini ada template nya hai terima kasih sudah melihat toko kami kami melihat ada beberapa produk yang ada dalam keranjang ayo proses pesananmu selagi stok masih ada kemudian kita tambahin konten voucher kita kasih voucher nah kalau mau ditambahin voucher teman-teman bisa bikin vouchernya terlebih dahulu ya oke kita pilih nominal diskon nya mungkin seribu 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 minimal belanja nya itu 30 ribu oke kuota pemakaian nya bisa ditulis ada 10 maksimal per pembeli itu 1 oke kemudian pilih ini dan disimpan oke kita tunggu di 2236 ya kita tunggu nanti bakal ada oke kita bikin lagi ya disini nominal diskon nya seribu minimal belanja nya bisa bikin 30 ribu kuota pemakaian nya itu ada 10 oke jam nya itu 2235 2235 konfirmasi simpan kita tunggu nah ini udah ada vouchernya kita pilih lanjutkan lanjutkan dan kita kirim sekarang confirm dan kirim oke jadi pesannya sudah terkirim pesannya sudah terkirim oke mungkin itu aja video kali ini semoga bisa bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya